terhadap perusahaan contohnya adalah produksi ini contoh yang pertama adalah produksi ini contohnya adalah produksi nah saya singkat dengan prod di sini yang kedua dia faktoran pemasaran adalah keuangan nah ini keuangan yang ketiga personil ini ada personil selain ketiga faktor ini ternyata juga ada beberapa hal yang lainnya adalah lokasi perusahaan ini ada lokasi lokasi yang kelima ada reset dan yang terakhir ada pengembangan nah ini akan saya jelaskan satu persatu yang pertama adalah produksi produksi itu tidak termasuk ke dalam kegiatan pemasaran tapi sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran misalnya produksi misalnya perusahaan roti nah perusahaan roti itu membutuhkan produksinya sebesar sebesar apa misalkan dia menghasilkan roti seratus seratus roti per hari nah seratus roti per hari ini dia akan berhubungan dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan misalkan dengan seratus roti per hari ini dia menawarkan kepada konsumen di mana di tempat mana saja nah ini misalkan besok ternyata hari ini laku seratus roti ini sehingga pada hari selanjutnya produksi suatu perusahaan akan ditambah lagi menjadi 150 nah begini jadi produksi ini juga berhubungan dengan pemasaran dalam suatu perusahaan ternyata roti yang ditawarkan 150 itu tidak laku atau ternyata masyarakat itu tidak terlalu suka rotinya 150 sehingga perusahaan itu bisa memberikan memberikan langkah selanjutnya yaitu mengurangi dikurangi menjadi 80 saja atau nanti ditambah ternyata dibutuhkan kegiatan pemasaran satu roti bisa gratis minum sehingga masyarakat itu juga bisa membeli rotinya lebih banyak disinilah disebut dengan produksi faktor non pemasaran yang juga berpengaruh terhadap pemasaran suatu perusahaan untuk selanjutnya adalah keuangan keuangan disini adalah keuangan yang dimiliki oleh perusahaan jadi misalkan keuangan di perusahaan itu yang memiliki uang yang banyak dianggap saja ada 1 juta 1 juta rupiah ya 1 juta rupiah nah dengan uang yang banyak ini ternyata perusahaan itu mampu melakukan kegiatan promosi yang banyak sekali ya bisa ditaruh di media masa ditaruh di media elektronik atau ditaruh di koran-koran nah namun ketika perusahaan itu hanya memiliki uang 500 ribu ini misalkan kondisi keuangan suatu perusahaan itu menurun jadi kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan berkurang dari awalnya ia bisa melakukan 3 kegiatan promosi secara sekaligus ia ternyata hanya bisa melakukan 1 hanya disiarkan di media cetak atau koran nah ini taruh di media cetak nah ini yang dimasuk dengan keuangan perusahaan dengan keuangan perusahaan ini media cetak media cetak yang selanjutnya ketiga ini adalah personil personil ini berhubungan dengan bidang personalia atau bidang masyarakat lebih kepada karyawan nah disinilah personil karyawan karyawan itu merupakan faktor non-pemasaran namun sangat berpengaruh terhadap pemasaran karena karyawan yang baik karyawan yang diperlakukan baik oleh perusahaan ia akan memperlakukan konsumen juga dengan baik nah ketika karyawannya itu termasuk orang yang ceria karyawannya murah senyum suka menyenangkan bisa menyenangkan konsumennya konsumen itu akan lebih tertarik untuk membeli suatu produk atau jasa nah disinilah yang berhubungan dengan personil jadi karyawan yang baik itu juga merupakan aset yang utama terhadap suatu konsep pemasaran karyawan karyawan yang tidak menyenangkan pasti juga akan berpengaruh terhadap suatu penjualan produk misalkan karyawannya sedang tidak enak hati sehingga ia marah terhadap konsumen nah itu juga akan membuat konsumen tidak akan membeli lagi produk itu karena konsumen merasa sakit hati atau seperti apa nah disinilah peran dari personil atau karyawan untuk yang selanjutnya ada lokasi lokasi perusahaan kalau yang di bauran pemasaran itu adalah lokasi tempat penjualan nah disini ada juga lokasi perusahaan kalau yang di bauran pemasaran itu tempat ia menjual menjual produk itu ia misalkan menjual di mall atau dia menjual di rumah sakit atau menjual di sekolah nah untuk lokasi perusahaan ini misalkan umumnya itu untuk perusahaan-perusahaan besar ia memiliki lokasi perusahaan yang berbeda dengan lokasi pemasarannya nah lokasi perusahaan itu juga berpengaruh terhadap konsep pemasaran karena misalnya ini perusahaan roti disini tempat pemasarannya ini adalah lokasi pemasarannya sedangkan ternyata lokasi perusahaannya itu jauh sekali disini nah ini ada lokasi perusahaan saya singkat dengan LPR lokasi perusahaan nah ternyata ketika disini ini pemasarannya dia sedang melakukan penjualan roti stoknya habis namun konsumennya ada banyak sekali yang ingin merasakan roti ini nah ini kan akan didistribusikan dari lokasi perusahaan ini ke sini ke lokasi pemasaran nah apabila tempatnya jauh sekali ini juga akan membutuhkan waktu sehingga roti yang dijual juga akan lebih sedikit namun kalau lokasi perusahaannya ini dekat atau disini juga ada lokasi distribusi distribusinya yang lain itu akan membuat produk-produk roti yang dijual juga bisa lebih banyak nah selanjutnya adalah riset riset ini riset ini lebih kepada riset awal atau riset pasar seperti yang dicontohkan tadi ada yang disebut dengan tempat 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 masyarakatnya maaf ini tempat masyarakat nah bisa juga dari umur nah ini umur bisa juga jenis kelamin nah ini adalah riset pasar atau riset produk yang selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan mbak rindy supermarket nah ini benar jadi supermarket ini berhubungan dengan lokasi misalkan lokasi supermarket nya dia berada di tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat pasti masyarakat juga akan lebih banyak belanja disitu konsep terakhir dalam fakturan pemasaran adalah pengembangan pengembangan disini pengembangan ini lebih kepada pengembangan pengembangan bisa berupa pengembangan barang bisa pengembangan pengembangan perusahaannya bisa juga dia ternyata lebih mengembangkan pengembangan perusahaan ini ada macam-macam ada yang dia ingin mengembangkan di cabang yang lain atau dia ingin menambah cabang ia ingin menambah produk ia ingin menambah karyawan nah disinilah yang disebut dengan pengembangan ya Mbak Indri betul ada pengembangan distribusi ada pengembangan produk nah disinilah yang disebut dengan pengembangan untuk faktor non-pemasaran ada yang ingin ditanyakan teman-teman jadi ada 6 faktor non-pemasaran yang pertama produksi kedua keuangan ketiga personil keempat lokasi perusahaan yang kelima riset dan yang keenam adalah pengembangan ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada yang ditanyakan ini waktunya kebetulan sudah habis pas 2 jam ini sudah mencapai pukul 10 malam jadi dimulai 8 oh 2 menit lagi tadi saya mulai jam 8 malam sekarang 2 menit lagi menginjak pukul 10 nah dan untuk modul 1 ini saya tutup sampai sini apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya bisa langsung di inbox ke facebook saya bisa langsung tanya juga saya terbuka untuk pertanyaan apapun yang berkaitan dengan manajemen pemasaran untuk hari ini saya tidak memberikan tugas karena ini perkenalan jadi teman-teman dipelajarin saja yang sudah saya jelaskan ini nanti untuk powerpointnya akan saya saya taruh di grup Vekon manajemen kedua nah untuk pertemuan selanjutnya akan dimulai pertemuan kedua hari minggu jam 1 sampai jam 3 nanti untuk link wisiknya juga saya akan taruh di grup nah saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat dan mohon maaf juga karena tadi sambungan internetnya agak bermasalah jadi suaranya timbul tenggelam cuman saya seneng sekali karena teman-teman disini aktif dan kita bisa saling diskusi lebih lanjut lagi untuk manajemen pemasaran jadi saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya keaktifan teman-teman ini juga bisa terus dilanjutkan karena dengan semakin aktif kita juga bisa semakin berdiskusi lebih lanjut tentang pemasaran nah sampai disini saya mohon maaf sampai berjumpa lagi teman-teman di hari minggu jam 1 terima kasih buat partisipasinya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya terima kasih terima kasih